Bapak-bapak mengenai apakah kemudian sudah bekerja maksimal untuk kepentingan masyarakat, kita lihat bersama hasilnya berikut ini mengenai jejak pendapat di media sosial. Mayoritas responden menyatakan belum pejabat publik ini bekerja untuk kepentingan masyarakat. Apabila kita menyimak pernyataan dari tokoh kemerdekaan Filipina, Manuel Crezon menyatakan kesetiaan kepada partai ku berakhir ketika kesetiaan kepada negara ku dimulai. Integritas dan profesionalitas dinilai belum menjadi etos kerja penyelenggara negara. Apakah ini karena hukum tidak memberikan efek menggentarkan, lingkungannya toksik, atau semata karena keboblokan moral? Siapa yang akan menanggapi terlebih dahulu ini? Silahkan Prof Aji dulu mungkin. Saya sepakan dengan pernyataan-pernyataan Romo Benny Pro Gayus tadi. Tapi begini ya, tadi pernyataan dari Presiden Filipina tadi betul sekali. Tapi begini, satu hal yang kita perlu cermati ya. Tadi disampaikan ekosistemnya masyarakatnya ya. Lalu kemudian hukumnya, tadi sudah bukan dikoreksi tapi sebenarnya ditegaskan bukan persamaan hukumnya, tapi etikanya ya. Kalau di masyarakat tradisional kita yang saya sampaikan tadi basisnya agraris, banyak sekali kita temukan corak yang paternalistik, yang pateran klien. Di kultur yang lain, coraknya beda lagi. Tapi pada masyarakat yang paternalistik sekalipun, ada etika di situ. Raja sekalipun punya etika. Kita tahu ya, raja itu kalau mau ingin disembah, dia harus adil, dia harus alim. Kalau rajanya lalim, dia disanggah bukan disembah. Jadi itu etika itu yang membuat raja harus mengontrol perilakunya. Jadi buat saya, pada masyarakat paternalistik sekalipun yang sedang kita mau cabik-cabik itu, etikanya, kalau etikanya jalan, ya nggak apa-apa. Karena sekali lagi, secara konseptual yang namanya paternalistik atau pateran klien, itu netral saja. Dia tidak jadi netral ketika hukum apalagi etika tidak diindahkan. Ya tadi, kalau dia berperilaku lalim dan tidak ada yang ngingetin, dan dia juga secara kesadaran, secara sengaja malah berbuat lalim. Masyarakat Jawa punya kultur kan, ketika raja lalim, dia memiliki BP kan? Itu adalah bagian dari bagaimana warga itu protes. BP, kalau Mbak Romo Benny paham sekali. Ini konteks kita protes, tapi tidak protes frontal. Menyatakan protes dengan membiarkan diri berada di dalam terik matahari. Diam saja, tidak ngapa-ngapain. Itu adalah protes yang harusnya ditangkap oleh pimpinan. Dia tidak angkat senjata, tidak ngapa-ngapain. Tapi dia menunjukkan kalau dalam bahasa James Scott itu perlawanan yang everyday resistant. Perlawanan sehari-hari yang basisnya adalah tidak frontal. Tidak frontal. PP, diam saja. Nah raja yang alim, raja yang wise, yang wisdomnya tinggi, dia harus sudah bisa merasakan. Ada sesuatu yang tidak beres. Itu di dalam konteks kultur Jawa. Tapi persoalannya dalam konteks politik nasional kita, kan orientasi nilainya bukan itu lagi. Demokrasi dan kita belum sepenuhnya masuk ke demokrasi atau tafsir kita terhadap demokrasi beda-beda sekali. Oke. Nah bergeser ke Prof Gayus, mungkin pertanyaannya masih sama. Mengenai integritas dan profesionalitas yang dinilai belum menjadi etos kerja penyelenggara ini, faktor apa sebetulnya yang paling membuat ini terjadi? Mengenai hukum yang tidak menggentarkan, lingkungan yang toksik, atau kebobrokan moral semata? Integrity ini kan sebenarnya kehormatan. Orang bisa menjaga kehormatannya untuk tidak menyimpang. Dari apa yang dikatakan dan apa yang diperbuat. Saya akan mencoba menggambarkan mengenai kedudukan hukum dan etika. Etika atau etika moral ini sebenarnya lebih luas daripada hukum. Ini harus dikedepankan ini untuk memiliki kemeninan baik. Bagaimana contohnya? Etika ini ketika dijalankan itu lebih luas dan lebih langsung. Misalnya, sebagai contoh. Seorang punya kepala daerah atau kepala negara, melalui tindakan-tindakan yang di luar etika, memarahin, bahkan mungkin bisa juga menempeleng misalnya. Kalau di sisi hukum, ini ringan. Cuma pengenaihan ringan, tidak bisa dipersoalkan atau tidak bisa dihukum berat. Tetapi secara etika, dia bisa diberhentikan dalam jabatannya. Itu etis. Ada empat ya. Peringatan risan, tertulis, pemberian sementara, dan pemberian tetap. Itu sanksi etika umum digunakan. Nah, ketika seorang pimpinan lembaga, katakan gubernur, bupati, atau yang lembaga sampai presiden, melalui tindakan-tindakan yang di kacamata hukum itu ringan. Di kacamata etika bisa lebih berat. Di berhentikan pada jabatannya, kira-kira begitu. Jadi, saya akan menyarankan kita harus punya Mahkamah Etik di Indonesia, sehingga semua perbuatan yang belum punya etik kepresidenan itu hanya presiden. Kepresidenan. Jangan semua punya, MPR punya, DPR punya, kemudian semua lembaga punya. Kita belum punya etika kepresidenan. Bagaimana kepresidenan melanggar etika. Oke, baik. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.